selamat menikmati sebulan ya tentang penjelasan atas mekanisme kontrak pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat Bapak Ibu, video ini pada prinsipnya hanya ingin memberikan, hanya ingin mengulas ya kita membaca sama-sama dan memahami sama-sama tentang ESE ini sekaligus barangkali membantu untuk mendiseminasikan surat edara ini karena bagaimanapun surat edara ini berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pengadaan barang jasa yang dikeluarkan oleh LKPP sekilas, izin menerkenalkan diri, saya pengelola pengadaan barang jasa lemadia pada BMKG anggota tim perumus peraturan LKPP, turunan perpres 2020-2021, ketua bidang pengembangan profesi yang dikat di ikatan fungsional pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitas pengadaan barang jasa kehormatan ini adalah beberapa karya buku terbaru saya yang bisa Anda dapatkan, nanti kita sampaikan ya di deskripsi video dan saya harap Anda bisa membeli terutama dua buku yang terbaru ini baik itu ya, praktik perencanaan pengadaan barang jasa dan teknik analisis pasar pengadaan barang jasa dengan metode request for information yang bisa Anda dapatkan di berbagai macam online shop juga di toko daring LKPP oke, disclaimer statement bahwa video ini tidak memakai siapapun dan organisme apapun murni paperang pribadi, lagian saya juga hanya tinggal membaca doang apabila di kemudiannya terdapat perbedaan pendapat terhadap isi konten ini silahkan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan silahkan juga ke LKPP ya, penyajian kalimat video menerima contoh strategi bukan redaksi baku ya, kemudian izinkan menyampaikan bahwa kami menerima layanan konsultasi via handphone WA di 085-330-686-593 menerima layanan pembuatan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, standar operasional prosedur, pengadaan barang jasa Bapak-Ibu, dengan memanfaatkan sertifikat kompetensi yang saya miliki sertifikat kompetensi Al-Himadiyah yang merupakan level kompetensi yang paling tinggi di Indonesia saat ini untuk pengadaan barang jasa saya diamanahkan oleh Permenpan RP No. 29 tahun 2020 untuk bisa mengeluarkan rekomendasi atau saran dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan seperti yang sedang saya lakukan sekarang ini oke, mari kita ke TKP keperaturannya Bapak-Ibu ini adalah surat edaran kepala RKPP dan ini berlaku untuk semuanya pemerintah pusat, pemerintah daerah TNI, Polri, berlaku semuanya ya Bapak-Ibu ya, ini terbukti surat ini ditujukan ke lengkap semuanya ya jadi bukan hanya untuk pemda saja oke, nah ini tentang penjelasan mekanisme kontrak pengadaan dalam rangka penanganan keadaan kita tidak membaca semuanya, kita ambil ulas-ulas, karena ini juga mengulas Bapak-Ibu ya jadi, apa sih latar belakang surat edaran ini jadi rat edaran ini, ya latar belakangnya perlem 13 tahun 2018 ya yang telah mengatur pedoman pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat yang belum belum ada penggantinya Bapak-Ibu ya di perlem yang 2021 ini juga tidak dikeluarkan penggantinya ini ya tetap menggunakan perlem 13 tahun 2018 ya, jadi memang pengadaan dalam rangka penanganan darurat ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda dan memang harus segera karena menyangkut nyawa dan atau keselamatan masyarakat jadi dalam rangka penanganan keadaan ini ini yang dikedebankan itu adalah kecepatan dan ketepatan cepat tapi tidak cepat, salah tepat tapi tidak cepat, juga percuma karena ini namanya juga darurat dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, transparan, dan akuntabel tiga prinsip ini yang diutamakan di penanganan keadaan darurat efektif, transparan, dan akuntabel jadi tidak ada di sini kondisi bersaing dan prinsip adil ya di sini ya, penanganan keadaan darurat oke jadi pada pengadaan barang dalam darurat dia melalui penyedia penyedia bekerja lebih dahulu-dahulu untuk mempercepat tersediaan barang jasa kemudian kontrak disusun bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar untuk pembayaran ya, modalnya seperti itu kalau dengan darurat ya seperti di perlem perlem 13 nah dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kontrak ya, dan pembayarannya ini perlu penjelasan lebih karena ini ya yang menimbulkan berbagai macam diskresi-diskresi karena kan kontraknya nanti-nanti barangnya pokoknya datang dulu ini modalnya begitu nih nah, di lapangan tercata banyak diskresi-diskresi nah, dikeluarkanlah surat edaran ini untuk memperjelas perlem 13 surat edaran ini itu fungsinya seperti kayak pemberian penjelasan kalau di tender itu, Bapak-Ibu ya, dia bukan bagian dari peraturan perundang-undangan ya yang menjelaskan peraturan yang menjadi konsideran dari surat edaran ini yaitu perlem 13 itu sendiri Bapak-Ibu yang berdapat kebijakan-kebijakan sifatnya kosong ya diskresi lah karena itulah dibuat ini ya berdasarkan pertemuan tersebut maka perlu dibuat ini ya nah, tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan kepada PPK dalam melaksanakan kontrak pada pengadaan barang jasa dalam rangka pengadaan darurat yang mudah dan akuntabel tujuannya untuk ini ya nah, ini ruang lingkupnya ini perlu dipahami bersama Bapak-Ibu ini sering jadi pertanyaan juga ini daruratnya kayak gimana Pak kriterianya nah, ini memperjelas sebenarnya ini semua ada di perlem tadi cuma ini memperjelas dan menegaskan ya Bapak-Ibu ruang lingkup surat edaran ini di luar ruang lingkup ini tidak berlaku surat edaran ini ya, ada 5 ruang lingkupnya disebut dengan keadaan darurat yaitu bencana alam bencana non-alam dan atau bencana sosial meliputi siaga darurat tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan ya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kerusakan sarana-perasaran yang dapat mengekuk kelihatan pelayanan publik ini masuk juga bencana alam bencana sosial berkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri dan atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri atau pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana ya khususnya kalau kita berbicara pandemi pandemi covid yang gelombang yang ketiga ini Bapak Ibu ya lebih jatuhnya ke bencana non-alam ya lebih jatuhnya ke bencana non-alam nah ini dasarnya tentunya perpres 106 ya perpres 1 kosong-song tentang NKPP kemudian perpres 16 jumto perpres 12 ya kemudian juga keputusan ini ya keputusan kepres ya nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi coronavirus di covid-19 di Indonesia ya kepres nomor 24 tahun 2021 nanti kita sampaikan ya di apa namanya di deskripsi video ya kepres nomor 24 tahun 2021 kita buka sekalian ya kepres nomor 24 oke kita buka sekalian kepres ini inilah yang menjadi juga sering ditanya Bapak Ibu ya dasarnya kalau covid itu masuk ke bencana itu apa Pak nah ini Bapak Ibu ya kepres nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual covid-19 di Indonesia ini ya saya langsung ke intinya saja bahwa menetapkan pandemi covid-19 yang merupakan global pandemi sesuai pernyataan WHO secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia dalam masa pandemi covid-19 pemerintah melaksanakan kebijakan di bidang keuangan seperti ini ya dan seterusnya dan seterusnya dan dalam rangka penenganan pengendalian dan atau penjagaan beserta dampaknya pemerintah menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan antara pemerintah dan seterusnya dan seterusnya seperti ini ya Bapak Ibu ini untuk memperjelas memperjelas status keadaan darurat dengan bencana non-alam kita tutup dulu perlem-perlem yang belum kita kita kedua oke kemudian juga perlem 13 jadi Bapak Ibu kalau Anda bertanya bencana non-alam itu covid ini termasuk bencana non-alam itu tidak ya gunakan kepres ini gunakan kepres ini sudah ya ini sebagai sebagai bagian dari pertanggung jawaban lagian ini juga kan nasional ya masuk masa yang mau tutup mata kita ya seperti itu dalam perlem 13 nah ini perentapan status keadaan darurat dilakukan oleh nah ini ya pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ingat Bapak Ibu SE ini bukan hanya untuk covid-19 saja loh ya ya ini ada 5 kriteria disini loh ya dan ini Bapak Ibu pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang sesuai dengan karakteristik bencananya Bapak Ibu ya sesuai dengan karakteristik bencana atau Menteri Kepala Lembaga Perangkat Daerah atau berdasarkan standar prosedur operasional dalam keadaan darurat yang berlaku pada KLD untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan atau kerusakan serana-perasaran yang dapat menggulai contohnya contoh format penetapan status keadaan darurat ada di dalam yang ngurup B ini ya ada di dalam lampiran ini Bapak Ibu contohnya itu jadi ini juga memberikan panduan kepada Menteri Kepala Lembaga Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan status keadaan darurat di wilayah masing-masing manakala terjadi salah satu dari lima kriteria keadaan darurat ini oke nah kemudian tahapan pengadaan sama dengan sebelumnya Bapak Ibu ya perencanaan pemilihan pelaksanaan pekerjaan pembayar perencanaan itu identifikasi kebutuhan analisis ketersediaan sumber daya penetapan cara pengadaan saran saya gunakan buku ini Bapak Ibu identifikasi kebutuhan secara cepat Bapak Ibu ya ini formulir identifikasi kebutuhan yang Anda bisa download dari buku ini Bapak Ibu ya ini untuk akuntabilitas ya dan akuntabilitas dan ya seperti ini ya formulir identifikasi kebutuhan ada di ada di ini ya silahkan Anda bisa manfaatkan untuk bagian dari pertanggung jawaban audit nantinya ya kemudian ketersediaan sumber daya penetapan cara pengadaan itu Anda bisa menggunakan formulir perencanaan pengadaan nah ini dia ya formulir perencanaan pengadaan yang ada di buku ini ya silahkan dibeli dan dimanfaatkan ya formulir perencanaan pengadaan kemudian pelaksanaan pemilihan pemilihan dan SPBJ ya pemilihan penunjukan penyedia ya penunjukan penyedia SPBJ pemeriksaan lokasi serah terima lokasi serah terima lokasi baru kemudian SPMK untuk jasa SPB untuk barang ya sama ya pengadaan pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan berhitung hasil pekerjaan serah terima pekerjaan kontrak pembayaran dan audit ya secara singkat jadi ini gambarannya PPK melakukan identifikasi kebutuhan ya kemudian pengguna anggaran menetapkan kebutuhan barang dan memerintahkan PPK untuk melaksanakan pengadaan berang nah ini ya ada peran serta langsung PA-KPA di sini kemudian PPK menunjuk penyedia terdekat terdekat ya kuncinya ya yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis ya terdekat sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu ingat kita kuncinya di sini terdekat sejenis da atau mampu untuk melaksanakan pengadaan yang sejenis tersebut ingat ya kuncinya di sini kalimatnya adalah terdekat dan sejenis pelaku usaha langkah berikutnya PPK menerbitkan SPWC langsung jadi ini PPK langsung menunjuk penyedia ceritanya PPK langsung menunjuk penyedia dan langsung menerbitkan SPWC buat penyedia formatnya ada di lampiran 3 ini formatnya ada di lampiran 3 nah penyedia menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyedia ada formatnya di lampiran 4 nanti kita sediakan ya ada di sini nah penyedia tidak perlu menyampaikan surat penawaran dan jaminan pelaksanaan ini menjawab banyak pertanyaan ya gak pakai surat penawaran dan gak pakai jaminan pelaksanaan ini perlu ditegaskan lagi ya seperti itu kemudian PPK menerbitkan SPMK kepada penyedia dengan formatnya SPMK ada di angka lampiran angka 5 kemudian SPP di angka 6 PPK meminta bukti kewajaran harga kepada penyedia setelah itu ya setelah SPMK dikeluarkan baru PPK meminta bukti ini kewajaran harga PPK gak perlu melakukan nego terkait kewajaran harga dan pembuktian kewajaran harga merupakan tanggung jawab penyedia nantinya Bapak Ibu tidak ada negosiasi disini ya tidak ada negosiasi Bapak Ibu penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPMK atau SPP ya SPMK atau SPP Bapak Ibu nah PPK dan penyedia melaksanakan perhitungan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan langsung ya setelah barang dicampai ya ini kan selama SPMK atau SPP kemudian barang sampai langsung perhitungan hasil pekerjaan dan serah timah baru kontrak ya ini memang kondisinya dibalik ini ya barangnya nyampe baru kontrak ya PPK melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan berdasarkan kontrak jadi kontrak itu dilakukan sesuai perhitungan ya dilakukan sesuai perhitungan bukan dari SPMK yang bisa jadi apa yang bunyi di SPMK atau SPP berbeda dengan apa yang nanti datang jadi dihitung dulu ya baru dikontrak dan dibayar gitu ya nah Menteri Keluargaan menugaskan APIP setelah dibayar barulah APIP turun atau dapat meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan PPJ dalam rangka penanganan darurat tadi nah kemudian ini terkait pembayaran uang muka atau pembayaran terminya gimana Pak pengadangan dalam perangkat darurat ini dapat dilakukan pemberian uang muka dan atau pembayaran secara termin dalam hal anggaran sudah tersedia dalam DIPA pada saat penanda tanganan kontrak ya jadi kalau pas kontrak pas kontrak ini sudah tersedia ya baru bisa kasih uang muka dalam hal belum cukup maka TAKPA segera memastikan penyediaan anggaran untuk melakukan kegiatan melalui revisi segera revisi karena ini darurat segera revisi nah tahapan pengadaan perangkat dalam rangka penanganan darurat ini dalam hal diberikan uang muka atau termin maka dilakukan seperti berikut ya jadi setelah SPMK atau SPP tadi kan baru nyusun kontrak sambil nyusun kontrak sambil pekerjaannya dijalankan gitu ya sambil nah ini tanda tangan kontrak katakanlah di sini jadi ini peluasan pekerjaan kalau ini ceritanya pakai uang muka ini penyusunan kontrak ini masih penyusunan kontrak terpaksa jadi kalau minta uang muka maka harus di tanda tangan kontrak dulu jadinya beda kalau yang tadi tidak pakai uang muka kalau tidak pakai uang muka dibayar belakang kontraknya dilakukan setelah ini ya kontraknya dilakukan setelah perhitungan hasil dan serah terima tapi karena ini minta uang muka dan minta termen ini kontrak dulu setelah SPP SMK baru dikasih uang muka ya seperti itu baru dikasih termen juga termen 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 akhirnya serah terima ya jadi dilakukan perhitungan nah disini dilakukan adendum jadi bisa jadi ada perubahan kalau yang tanpa mekanisme tanpa uang muka tadi belum tentu ada perubahan karena yang dikontrak adalah apa yang diserah terimakan dihitung bersama kalau yang tadi tanpa uang muka tanpa uang muka dan tanpa termen tadi tapi karena pakai mekanisme uang muka dan termen dimana harus telatangan kontrak dulu setelah SPMK atau SPP ya kemungkinan bisa jadi ada berbeda setelah dihitung berbeda nah disitulah baru terhitung audit kurang lebih begitu ya jadi pemberian uang muka mekanismenya begini ya penyedia mengejukan permohonan uang muka setelah tertulis kepada PPK disertai rencana penggunaan uang muka ini harus ada seperti biasa ya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan rencana pengembaliannya gimana ya kemudian nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak nah PPK memberikan uang muka setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima tetap saja ya kebiasaan kita pakai jaminan uang muka nah pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas saat BST ya sesuai dengan kesepakatan dalam hal dalam hal pembayaran termen maka PPK melakukan pembayaran secara termen berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak dikurangi dengan pengembalian uang muka ya nah bagaimana kalau ini kemudian nomor 8 ini pengaturan kalau misalkan terkait dengan subkon dan masa pemeliharaan Bapak Ibu nah ini ngomong-ngomong yang sering ditanya ke saya ini kalau misalkan pengadaan BCR antigen itu masuk darurat enggak kalau buat saya enggak masuk darurat lagi ya kan mekanisme pasar sudah berjalan pasar persaingan sempurna ya tidak ada kata-kata darurat kalau sudah sini kan kita sudah rutin entah kita sehari-hari entah sampai kapan ini kan pandemi ya sudah enggak masuk mekanisme darurat Bapak Ibu ya kalau kalau dulu-dulu masih awal-awal beda kalau ceritanya ini adalah untuk penanganan terkait dengan nyawa misalkan ada satu wilayah kemudian misalkan terdampak dan berkejala berat semuanya dan membutuhkan alkes yang sangat waktunya mendadak darurat nah ini baru tapi kalau normal-normal saja jalan seperti ini bukan darurat oke kita ulas sama-sama kalau yang subkon dan masa pemeliharaan ini sering ditanyakan penyedia bisa melakukan subkon ini sering ditanyakan Pak ini darurat kok minta subkon bisa boleh kepada penyedia lain tapi ini ada ketentuannya dan 6 ketentuan yang perlu diperhatikan kalau subkon untuk keadaan darurat tidak mensubkon seluruh pekerjaan enggak boleh kalau subkon seluruh pekerjaan ngapain juga ya kan kemudian untuk yang non-konstruksi misalkan ya non-konstruksi dilarang mensubkon pekerjaan utamanya kepada penyedia lain enggak boleh kalau yang non-konstruksinya kalau yang konstruksi subkon untuk pekerjaan utama dapat dilakukan kepada penyedia yang spesialis saja yang spesialisasi misalkan ada bencana-bencana jembatan rubuh ya seperti itu seperti itu ya nah itu yang spesialisasi memperbaiki jembatan nah itu ada spesialisasi sendiri itu ya yang gelom rubuh benar-benar itu retak gitu ya seperti itu ya itu membutuhkan penanganan darurat kan nah itu nah subkon diutamakan pada penyedia lain dengan kualifikasi usaha kecil setempat nah ini diutamakan jadi ini ketentian subkonnya ketentian ketentuan subkonnya ini adalah penyedia lain yang kualifikasinya kecil dan di tempat kota itu ini yang perlu diperhatikan jadi jangan coba-coba anda mensubkon peperusahaan di luar kota dan dan kualifikasinya bukan kecil jangan ya kemudian pekerjaan yang disubkon penyediaan harus mendapatkan persetujuan dari PPK pastikan ada persetujuan PPK tertulis baik tertulis elektronik maupun tertulis kertas kemudian penyedia bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada penyedia lain yang menjadi subkonnya penanggung jawabnya tetap penyedia utamanya ini yang 6 ketentuan kalau disubkon yang pengadaan dalam keadaan darurat kalau masa pemeliharaan gimana diberikan masa pemeliharaan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya sepanjang dibutuhkan bisa ya ya seperti itu misalkan bikin-bikin wisi-wisi darurat itu ya atau bikin hal-hal konstruksi itu ya itu bisa diberikan masa pemeliharaan kuncinya berapa lama sepanjang dibutuhkan ini beda dengan yang pakai perlem 12 yang semi-permanen berapa bulan yang permanen berapa bulan ini sepanjang dibutuhkan kuncinya ya jadi tidak ditentukan waktunya sepanjang dibutuhkan saja nah dalam hal masa pemeliharaan diberlakukan retensi kepada penyedia atau penyedia dalam hal terdapat masa pemeliharaan sebagai yang dimaksud maka diberlakukanlah retensi atau pakai jaminan pemeliharaan ya jadi pakai retensi ditahan gitu atau jaminan pemeliharaan tergantung yang mana atau ya kemudian ketentuan nomor 9 ini mengatur mengenai kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan secara terintegrasi berupa rancang bangun ya dapat menggunakan jenis kontraknya lamsam dengan pembayaran berbentuk lamsam lamsam dengan pembayaran berbentuk gabungan lamsam harga satuan atau biaya plus imbalan dalam menggunakan jenis kontrak biaya plus imbalan BPK menentukan besaran persentase imbalan atau nilai imbalan dalam dengan jumlah yang tetap ya jadi itu Bapak Ibu di tangan tangan ini berlaku mulai tanggal 25 Januari 2022 Bapak Ibu sekali lagi kriterianya ada 5 kriteria yaitu bencana alam non-alam bencana sosial melupi siaga darurat tangkap darurat transisi darurat ke pemulihan kemudian perlaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kerusakan sarana-perlaksanaan yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik bencana alam bencana non-alam bencana sosial perkembangan satiasi polisi dan seterusnya pemberian bantuan ke manusia dan negara lain terutama A sampai D ini Bapak Ibu ya perhatikan hanya ini yang masuk ke kriteria darurat ya kemudian di bawah-bawahnya ini adalah contoh contoh ya contoh dokumen pengadaan barang dalam rangka penanganan keadaan darurat ini contoh daftar periksa dokumen pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat ya daftar periksanya ini pastikan ada yaitu surat penetapan keadaan darurat dipastikan ada ini penting surat penetapan keadaan daruratnya Bapak Ibu nomor tanggal surat pejabat yang menetapkan siapa ya ada kemudian SPBJ pastikan ada surat pernyataan kesanggungan penyedia ini harus ada berita acara pemeriksaan lokasi pekerjaan bila perlu ya bila perlu berita acara penyerahan lokasi pekerjaan lokasi pekerjaan bila perlu SPMK atau SPP bukti kewajaran harga berita acara hasil perhitungan bersama berita acara serah terima pekerjaan kontrak dan adendum kontrak bila ada ini ya ada 10 checklist ya yang bisa diperhatikan disini sebagai bagian dari akuntabilitas kemudian jika pakai uang muka maka ini pastikan harus ada permohonan uang muka dan rencana penggunaan uang muka dari penyedia jaminan uang muka dua ini penting kemudian ini nomor dua ini contoh keputusan tentang penetapan keadaan darurat ya menimbang setelah-setelah ini contohnya seperti ini keputusan dan setelah penetapan keadaan darurat kemudian nomor tiga ini adalah contoh SPBBJ versi keadaan darurat beda bapak ibu ya penunjukan penyedia dalam keadaan darurat dan setelah ini berbeda kan bentuknya ya berdasarkan ya ini dasarnya juga pakai perlem 13 bukan perlem 12 ya ya meren-meren itu banyak praktiknya itu SPBBJ dasarnya pakai perlem 12 ini perlemnya 13 ya kemudian berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dalam keadaan darurat kami menunjuk blablabla untuk menjadi penyedia dalam penanganan keadaan darurat jadi ini seperti ini saran saya ini adalah jadikan sebagai aplikasi elektronik bapak ibu supaya cepat efektif dan akuntabel ya seperti ini ya ini nama pengadaan perkiraan ruang lingkup ya ruang lingkupnya ini pastikan ini pakai kotak di bawahnya ya lokasi pekerjaan rencana waktu berapa lama ya jenis kontraknya apa tata cara pembayarannya sekaligus atau termin ya berkenan dengan maka saudara untuk menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyedia dengan format sebagian terlampir jadi SPVPG ini harus dibatasi ya paling lambat tanggal jadi ini harus dikasih paling lambatnya ini ya tanggal berapa jadi kalau mengeluarkan apa SPVPG ini kasih batasan surat pernyataan ini paling lambatnya tanggal berapa saran saya kalau cuma surat pernyataan 1-2 hari cukup lah ya gitu artinya sampai itu bisa atau enggak gitu aja malah enggak sampai 1 hari seharusnya dalam hal saudara menyangkupi sebagai tindak lanjut dari SPVPG ini kami akan menerbitkan SPMK atau SPVP sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan ini ya kemudian lampiran nomor 4 ini adalah contoh surat pernyataan kesanggupan penyedia nah ini tidak dibikinkan ya tidak enak dan ini barulah disini ada mata rainya baru disini ada mata rainya ya disini ya penyedia bersedia dan sanggup menjadi penyedia pada paket pengadaan dalam rangka penanganan darurat nama paketnya apa dan ruang lingkup sesuai yang tertera pada SPVPG jadi ini gak usah diulang lagi ruang lingkupnya ya kami bertanggung jawab secara penuh terhadap kewajaran harga dalam pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat ini tangan material ya hati-hati jangan ada mark up jangan ada fiktif disini permainan-permainan ya ruang korupsi sudah banyak terbukti penangkapan-penangkapan hati-hati Bapak-Ibu ini adalah keadaan darurat dan sangat kecil dan kejam apabila Anda memanfaatkan ini untuk swap korupsi ini sangat kejam Bapak-Ibu ya dalam hal di kemudian hari berdasarkan hasil audit ditemukan kelebihan pembayaran maka kami wajib mengembalikan kelebihan pembayaran makanya Bapak-Ibu siapkan dokumen pendukungnya kalau Anda misalnya beli online ya beli online siapkan transaksi pada saat itu Bapak-Ibu ya gitu apabila kami tidak mengembalikan kami siap digunakan sanksi sesuai ketenang peraturan perundang-undangan oke dan Bapak-Ibu ya manfaatkan teknologi sekarang ya dalam keadaan darurat seperti ini Bapak-Ibu kalau bisa belanja di toko tempat itu belanja langsung di toko di tempat itu kalau nggak bisa online dulu ya darurat seperti itu ya utamakan belanja yang di tempat-tempat yang di wilayah tersebut ya selebihnya bisa pakai online langsung di identifikasi paket-paket yang mau dibeli barang-barang yang mau dibeli atau jasa yang mau dikerjakan kalau ini SPMK ini kalau untuk jasa kalau untuk jasa ini seperti biasa ini formatnya sama formatnya sama kemudian ini SPP juga formatnya sama Bapak-Ibu ya formatnya sama hanya saja bedanya ada kalimat ini kalau biasanya normalnya itu adalah berdasarkan SPBC nomor sekian kami memerintahkan seperti itu saja tapi ini ditambahkan ini dan surat pernyataan kesanggupan penyedia nomor nah gitu ya tanah tangan penyedia itu ya format terai oke oke Bapak-Ibu kurang lebih seperti itu ulasan terkait dengan surat edaran kepala LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang penjelasan atas mekanisme kontrak pengadaan barang jasa dalam menangkap penanganan keadaan darurat yang sekali lagi kriterianya ada 5 kriteria yang bisa Anda terapkan dengan cara begini dimana kondisinya adalah seperti tertuang disini oke sukses barang semoga ini diseminasi ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya yang pasti ini SE sudah tertanggal tanggal 20 tanggal 25 Januari 2022 Bapak-Ibu dan ini bisa dimanfaatkan konsideran dari SE ini adalah konsideran dari SE ini adalah tentunya TUSI-nya LKPP kemudian Perpres kemudian Kepres 24 tentang penetapan status faktual COVID-19 dan Perlen 13 itu sendiri oke sukses buat Bapak-Ibu semuanya semoga ini bisa bermanfaat diseminasi seterhana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pengadaan selamat menikmati selamat menikmati